Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani Anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat ketegangan yang sempat terjadi terhadap Safira Sempat saat itu Unggunawan mengabarkan kalau Tentang tes DNA yang pernah dilakukan oleh Safira Tentunya telah keluarkan kali ini Tinggal menunggu hasilnya Dan pastinya disini Unggunawan pun sempat menceritakan Hal itu terhadap Safira Sementara saat itu Safira sempat terkejut Dan sepertinya disini Ia sangat senang mendengarkan Apa yang dibicarakan oleh Unggunawan mengenai tes DNA Yang telah keluar Nah pastinya disini di mana hati dan pikiran Safira sempat berdebar-debar tentunya dan bercampur tegang Tentunya disini Safira sangat penasaran tentang hasil tes DNA mengenai tentang Dania Apakah disini benar Dania adalah saudaranya ataupun bukan Dan pastinya tentunya para emak-emak pun ikut penasaran atas di mana hasil tes DNA yang telah keluar Sementara di adegan lain saat itu keterkejutan Iuda sempat terjadi Sempat saat itu melihat keberadaan Dania Sempat disini Dania sepertinya Ia akan mencurahkan semua keluh kesahnya dan kesedihannya Ya guys terhadap Iuda Nah apakah disini Dania seperti biasa selalu akan meminta tolong terhadap Iuda Namun apakah pula disini Iuda akan membantu Dania Sementara rencana-rencana Iuda yang berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kembali cintanya Sisi Lalu apakah akan rusak begitu saja apabila Iuda dan juga Dania pada saat itu dipergoki oleh Sisi Pastinya apabila itu terjadi sudah jelas disini pastinya Sisi akan lebih tidak mempercayai lagi Iuda Sementara di adegan lain saat itu dimana kesepakatan Romi dan juga Rofail pun sempat terjadi Bahkan sempat disini mereka melakukan kerjasama kembali untuk bersama-sama menghancurkan perusahaan Julian Nah sepertinya disini Rofail tidak sendirian ya guys Disinilah dimana Romi dan juga Rofail akan melakukan aksinya Sementara saat itu dimana Julian yang akan bertemu dengan seseorang yang tidak lain tentang perusahaannya Ya guys atas kerjasamanya Namun disini dimana Julian sempat membawa Safira ataupun yang lainnya tentunya keluarganya Untuk menemui klien ataupun itu pastinya disini Julian akan bersilaturahmi tentang bisnis pastinya Namun dimana Rofail disanalah ia akan melakukan sesuatu terhadap Julian Namun kita doakan tentunya ya guys dimana Julian tidak kenapa-napa Dan harapan kita tentunya Rofail akan tergagalkan dan juga Romi Sementara di adegan lain pula dimana saat-saat yang sangat menegangkan bagi Julian Saat itu Safira nyaris saja terpeleset di rumahnya Dan disini kekhawatiran Julian pun sempat terjadi sedangkan Safira dalam keadaan hamil Nah disinilah dimana Julian pun sempat melakukan tindakan dan untung saja Disini Julian bisa menangkap ataupun itu yang jelasnya bisa menggagalkan tentunya musibah yang akan terjadi Nah apakah disini Safira harus lebih berhati-hati lagi guys Untung saja disini Julian bisa menolong Safira Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara di saat itu Dania nampaknya sangat bersedih Dan terlihat disini ya guys atas kesedihannya menjadi hancur Sementara Romy pun terus memberikan semangat terhadap Dania Agar jangan terlalu merasakan dirinya jatuh Dan disinilah dimana Romy mengajak kembali terhadap Dania Untuk membalaskan atau tentunya tentang hilangnya loli Yang dilakukan oleh Safira ataupun Juliana Nah sepertinya disini Um Romy meracuni pikiran Dania untuk berbalas dendam Sementara saat itu dimana Dania yang sempat dibawa oleh Romy untuk berbelanja Ya guys namun disana diketemukan dengan Tante Wulan Sementara Tante Wulan yang melihat kebersamaan Romy dan juga Dania saat itu Sempat membuat murka terhadap Romy Bahkan disinilah dimana Tante Wulan yang sempat yakin Dan kali ini ia benar-benar akan meninggalkan Romy dan akan menceraikan Romy Sementara anak-anak dari Romy pastinya dilarang keras untuk bertemu dengan Romy Sehingga disini Romy nampaknya sangat khawatir atas kemurkaan Tante Wulan Sementara Dania pastinya ia selalu memancing-mancing agar emosi tentulan pun sempat terjadi Sementara yang nampaknya kita tunggu-tunggu tentang hasil tes DNA untuk saat ini telah keluar Dan disana penggunawan pun sempat memberitahukan terhadap Safira tentang informasi tes DNA Yang akan mereka lihat bersama-sama ya guys Nah disinilah dimana Safira pun Ia sangat tegang dan pastinya ia sangat penasaran tentang hasil tes DNA tersebut Apakah benar dan ia itu adalah saudaranya Tapi tentunya ya guys semuanya pastinya membuat kita penasaran terutama emak-emak sejaga teraya Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur Menggemaskan tentunya para emak-emak sejaga teraya Namun tenang saja tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya